Presiden Jokowi Dodo dikabarkan akan mendapatkan rumah dari negara usai menyelesaikan masa jabatannya pada 2024 mendatang. Jokowi pilih membangun rumah pemberian negara di Karanganyar. Presiden Jokowi rencananya akan memilih Karanganyar Jawa Tengah sebagai lokasi pembangunan rumah dari pemberian negara tersebut. Pemberian rumah bagi Presiden diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan Presiden dan atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dikutip dari kompas.com pada Jumat 16 Desember, kabar mengenai Jokowi akan mendapatkan rumah dari negara disampaikan oleh Bupati Karanganyar, Juliet Mono. Anu, ini lebih kepada informasi. Surat-menyurat memang belum ada, tetapi kami mendapatkan laporan dari Badan Keuangan Daerah, dari Menseknek, Sekretariat Negara, itu membeli tanah, kemudian BPHTB-nya, pajaknya itu dibayar ke PEMD. Nah, tentu bertanya kan, untuk apa set nek beli tanah di wilayah Karanganyar, tepatnya di Coloman. Ternyata informasinya, itu akan dibangun rumah kecepatan Presiden. Karena oleh undang-undang setelah selesai memberikan tugasnya, berakhir itu kan, mendapatkan rumah sebagai Presiden. Nah, oleh karena kami atas nama pribadi, dua pemerintah, tentu amat sangat bersyukur, bangga sekali, karena memilih lokasinya di wilayah kami. Dampak positifnya tentu jauh lebih besar, karena beliau pasti akan menjadi tokoh, rasional, yang akan sering kunjungi oleh semua yang pernah berjuang untuk Indonesia. Konsultasi, silaturofmi, ini kan pasti akan datang dari berbagai daerah. Tentu silaturofmi ke kediaman beliau pada saatnya nanti, kalau itu benar, kan gitu loh. Kan tidak serta-merta, hanya silaturofmi. Pasti juga ingin berekreasi, berwisata, Karanganyar ini menjadi salah satu keuntungan wisata yang harus kita tata dengan baik. Karena tempatnya juga cukup kompesona, alamnya cukup segar, dan kenapa memilih disitu, pasti Mancet Neck juga sudah memberikan pertimbangan. Ya, komprehensif termasuk, itu juga sudah berkoordinasi dengan beliunya. Nah, top beliau juga sangat menghargai kepala terbelakang, yang berkat dari Solo dan sekitarnya. Dan di Karanganyar juga menyatu karena keluarga beliau, orang tuanya beliau kan juga dimakamkan di reharapannya. Saya menyambut baik.